Ketikaan Republik Indonesia yang ke-73 telah dimulai. Ketikaan Republik Indonesia yang ke-73 telah dimulai. Ketikaan Republik Indonesia yang ke-73 telah dimulai. Pagi-pagi-pagi. Pagi-pagi, luas biasa. Terima kasih. Terima kasih. 16 Agustus 2018 akan ada rapat paripurna di kompleks DPR-MPR RI. Dan salah satu agenda pentingnya, Presiden Joko Widodo ini akan menyampaikan tiga kali pidato. Salah satunya adalah pidato kenegaraan seputar pencapaian pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala selama setahun belakangan. Ayo, boleh bawa dia sini aja. Ayo, ayo, ayo. Acara pidato kenegaraan ini ada keharusan yang boleh masuk ke area sekitar ruang sidang. Itu tuh harus yang punya ID khusus. Khusus. Yang kita daftar dulu. Ini jadi lagi diskusi sama Bang Kai juga nih masalah pembagian ID. Jadi ID-nya ada berapa? Di padding di dalam mega kamera gimana? Ini ada berapa? Rencana awalnya, satu orang VJ dan satu orang reporter berada di dalam ruang sidang untuk ngeliput jalannya sidang. Tapi ternyata kita cuma dapet satu ID card aja. Akhirnya diputuskan bahwa VJ-nya yang berada di dalam ruang sidang. Sementara reporter lainnya, yaitu aku dan Syarifah, standby di luar ruang sidang. Yang satu standby di nonstop dan yang satu lagi standby untuk live report. Terima kasih telah menonton! Yang satu persatu, pejabat negara udah dateng. Mulai dari yang jajaran Menteri Kabinet Kerja. Terus ada juga Presiden dan juga Wakil Presiden periode sebelumnya. Yang tadi terakhir adalah Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga istrinya. Setelah 73 tahun merdeka, kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu. Untuk pekerja nyata, mengisi kepercekaan. Sementara sidangnya berjalan, aku juga harus standby melaporkan situasi terkini. Terima kasih. Berhenti, bagaimana FEN? Teman-teman ya, kita enggak naik? Kita nggak naik, kita ini aja. Elan. Oke, masih lagi ngobong nih. Kembali di Net12, dalam rangka hud ke-73 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo sampaikan pidato kenegaraan. Ya, ada Mevri Syari di kompleks MPR. 5, 4, 3, 2, 1, kemudian apa yang menjadi highlight capai pemerintahan ini? Yuk pergi. Silahkan Mepri. Ya Rika dan juga Tomi yang tadi menjadi highlight. Di antaranya adalah pastinya membahas tentang pencapaian dari pemerintahan dari Jokowi dan juga Yusuf Kala selama satu tahun terakhir. Selain membahas tentang pencapaian di bidang ekonomi, tadi juga sempat disampaikan pencapaian di bidang politik luar negeri. Salah satunya adalah Indonesia kira berhasil menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2019 dan juga 2020. Nah selain tadi penyampaikan... Nah pas Mepri live itu pas banget pidato Presiden Jokowi Dodo baru selesai dan tamu-tamu mulai berhamburan keluar dari ruang sidang panipurna. Nah jadi tugas untuk berburu narasumber aku yang handle. Namanya tuh wartawan takut kalau kehilangan narasumber jadi ada endostop duluan. Berhubung kita media TV visualnya rapih dan juga bagus jadi mau gak mau kita harus bersabar. Nunggu narasumbernya selesai di wawancara, habis itu baru kita arahkan supaya mau ke blokingan yang udah disiapin. Itu hanya judul yang dibuat medianya. Di acara sepenting dan sebesar ini yang hadir adalah para tokoh-tokoh politik dan juga pejabat. Kita tuh pengennya wawancara sebanyak mungkin apalagi request dari kantor juga sebetulnya banyak. Nah tapi berhubung kita media ini juga gak mungkin untuk narikin narasumber satu-satu untuk ngejer-ngejer kesana sini. Karena pengamanan yang super ketat jadi akhirnya kita pakai satu trik yaitu panggil-panggilin para pejabatnya. Jadi ini wawancara sudah selesai live-nya, sementara aku masih banyak hutang naskah. Tadi ada doorstop beberapa, ada doorstop dari apartat edik, sementara sebenarnya sih kita ngincapnya menteri ya. Tapi yang tadi dapet doorstopnya ya dari yang kita partai, tapi ya udah gak apa-apa. Kita bikin aja naskahnya, soalnya banyak isu itu menarik seputar Filmrex 2019. Nah jadi tantangan untuk liputan di acara seperti ini tuh adalah banyak banget narasumber yang seksi dalam tanda kutip. Dan banyak juga isu yang bisa di follow up. Tapi gak semua narasumber ini mau diwawancara. Jadi kita sebagai wartawan tetap harus semangat dan berusaha semaksimal mungkin. Kenapa sih bang? Soalnya cahaya teman lebih besar daripada cahaya kisah.